Cedera ACL atau ACL Ted adalah cedera olahraga yang sering terjadi pada pemain sepak bola. Lutut menjadi tidak stabil dan ini sangat mempengaruhi performance olahraga. Di video ini saya akan membahas tentang ACL Ted, bagaimana cara mengenalinya dan penanganan yang tepat. Saya Dr. Tony Stiobudi, spesialis bedah tulang di Mount Elizabeth Hospital, Singapura. Anterior Cruciate Ligament Ter atau singkatannya ACL Ter terjadi saat seseorang melakukan gerakan pivot atau berubah arah secara tiba-tiba. Apa gejala dari ACL Ted? Pada saat ACL putus, biasanya terdengar suara pop atau suara snap. Nyeri sekali, lutut menjadi bengkak, gede banget bengkaknya. Kalau Anda mengalami cedera lutut tetapi lututnya tidak bengkak, kemungkinan besar ini bukan ACL Ted. Kalau terjadi cedera ACL, orang tersebut tidak akan bisa lanjut berolahraga saat itu. Setelah bengkaknya sembuh, nyeri, berkurang, lutut akan terasa tidak stabil. Tetap bisa jalan tetapi merasa tidak stabil saat mungkin melakukan gerakan yang berubah arah atau jalan di tempat yang tidak rata, lututnya bisa terasa tidak stabil. Dan ini akan mempengaruhi performance olahraga. Atlet tidak akan bisa bermain secara optimal seperti dulu tanpa ACL, tanpa anterior bruset ligament. Bagaimana cara mendeteksi ACL Ted? ACL Ted bisa dideteksi dengan melakukan pemeriksaan fisik. Jadi ke dokter, dokternya melakukan pemeriksaan lutut, lututnya terasa longgar atau loose. Ini ada kemungkinan ACL-nya robek. Dan untuk mengkonfirmasi ACL Ted, perlu dilakukan MRI scan. ACL Ted akan terlihat jelas. MRI juga bisa mendeteksi cedera lutut lainnya yang mungkin terjadi bersamaan dengan ACL Ted. Seperti meniskes Ted atau bantalan di lutut cedera atau cedera tulang rawan. Ini bisa terjadi bersamaan dengan ACL Ted. Bagaimana cara menangani ACL Ted? Operasi ACL reconstruction selalu dianjurkan untuk olahragawan. Mereka tidak akan bisa bermain seoptimal sebelumnya jika terjadi ACL tear. Orang tersebut akan tetap bisa jalan secara normal, tetapi tidak bisa melakukan olahraga se-level tinggi seperti dulu, melakukan high level sport. Fisioterapi harus dilakukan sebelum dan sesudah operasi untuk memperkuat otot di sekitar sendi dan meningkatkan fleksibiliti. Terus kemudian brace, knee brace, diperlukan pasca operasi untuk menyetabilkan sendi lutut. Proses pemulihan setelah ACL reconstruction atau operasi ACL ini memerlukan waktu beberapa bulan dengan rehabilitasi yang intensif. Bisa tidak mencegah ACL tear? Meskipun ACL tear tidak selalu dapat dihindari sepenuhnya, ada beberapa hal yang Anda bisa ambil atau bisa lakukan untuk mengurangi resiko cedera ACL. Seperti, nomor 1, pemanasan yang tepat sebelum olahraga. Terus nomor 2, melatih teknik dan gerakan manuver yang benar. Yang nomor 3, menguatkan otot di sekitar sendi lutut seperti quadriceps dan hamstring muscle. ACL tear adalah cedera serius yang dapat mempengaruhi kestabilan dan fungsi sendi lutut. Dengan penanganan yang tepat, banyak orang dapat pulih sepenuhnya dan kembali beraktivitas olahraga secara normal. Kalau Anda mengalami cedera olahraga, penting untuk periksa ke dokter ortopedi atau bedah tulang untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman yang memerlukannya. Salam sehat, knowledge is power, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.